Intro Salam jumpa kali Selamat Mirsa, senang sekali Jurnal Daai hadir kembali menemani Anda. Kali ini bersama saya, Patricia Loford. Dalam Jurnal Daai edisi ini, kami menyiapkan catatan tentang kondisi memprihatinkan hutan kita dan sebuah sekolah berbasis lingkungan untuk konservasi alam di Jawa Barat. Kebakaran hutan yang melanda Provinsi Riau dari tahun ke tahun berkembang pesat. Tidak hanya merusak lingkungan dan alam, asap bakaran juga merugikan banyak makhluk hidup, termasuk kerugian bagi manusia sendiri. Perlu kesadaran dan juga penegakan hukum yang tegas agar bencana kebakaran akibat ulah keserakan manusia tidak memberikan dampak merugikan yang lebih besar lagi. Kebakaran hutan adalah salah satu masalah serius dari masalah pengurusakan hutan di negeri kita. Laju perusakan hutan perlu dicegah, jika tidak kelesarian hidup kita akan terganggu karena hutan adalah paru-paru dunia. Menurut data Kementerian Kehutanan tahun 2012, luas kawasan hutan Indonesia mencapai 130,61 juta hektare. Luas kawasan hutan tersebut mencapai 68,6 persen dari total luas daratan Indonesia. Hutan Indonesia menjadi salah satu paru-paru dunia yang sangat penting peranannya bagi kehidupan di si bumi. Hutan Indonesia menyimpan kekayaan hayati, antara lain kekayaan berbagai flora dan fauna. Kekayaan ini juga menjadi kekayaan dunia. Dalam konteks dunia, Indonesia mempunyai hutan tropis dengan luas terbesar ketiga setelah Brazil dan Zaire. Kita memiliki tanggung jawab dalam melestarikan hutan demi kelestarian hidup di dunia. Layaknya paru-paru dalam tubuh manusia. Jika sehat, maka seluruh tubuh sehat. Begitupun selayaknya, kita menjaga hutan agar kehidupan di bumi juga lestari. Menurut data tahun 2012, kawasan hutan di Indonesia diklasifikasi sesuai dengan fungsinya, menjadi kawasan konservasi seluas 21,17 juta hektare. Kawasan lindung 32,06 juta hektare. Kawasan produksi terbatas 22,82 juta. Kawasan produksi 33,68 juta hektare. Dan kawasan produksi yang dapat dikonvensi seluas 20,88 juta hektare. Namun hutan di Indonesia rawan mengalami kerusakan karena kepentingan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Data Forest Watch Indonesia berdasarkan hasil analisis tutupan hutan antara tahun 2000 sampai tahun 2009, menunjukkan hutan Indonesia yang mengalami deforestasi adalah sekitar 15,15 juta hektare. Itu artinya setiap tahun rata-rata 1,51 juta hektare hutan mengalami kerusakan. Provinsi yang mengalami deforestasi terbesar adalah Provinsi Kalimantan Tengah, dengan luas mencapai 2 juta hektare. Menurut data yang dihimpun selama 10 tahun, yaitu sepanjang tahun 2000 hingga 2009, deforestasi terbesar terjadi di Kalimantan dan Sumatera, dengan presentase masing-masing 36,32 persen dan 24,49 persen. Diikuti Sulawesi 11 persen, Jawa 9,12 persen, Maluku 8,30 persen, Bali, Nusa Tenggara 6,62 persen, dan Papua 4,15 persen. Jika tidak dilakukan upaya apapun dan laju deforestasi tetap terjadi, diperkirakan pada tahun 2020 hutan di Jawa akan habis. Di Bali, Nusa Tenggara hanya tersisa 0,08 juta hektare, Maluku 2,37 juta hektare, Sulawesi 7,20 juta hektare, Sumatera tinggal 7,72 hektare, dan Kalimantan tinggal 21,29 juta hektare. Salah satu jenis tanah kawasan hutan adalah tanah gambut. Hutan tanah gambut memiliki tanah yang terbentuk dari akumulasi bahan organik, seperti sisa-sisa jaringan tumbuhan yang berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama. Tanaman-tanaman yang tumbuh di atas tanah gambut membentuk ekosistem hutan rawa gambut, yang mampu menyerap CO2 dari atmosfer untuk berfotosintesis dan menambah simpanan karbon dalam ekosistem tersebut. Lahan gambut merupakan salah satu kawasan yang harus dilindungi, karena memiliki fungsi hidrologis dan penunjang kehidupan yang sangat penting bagi manusia. Singkatnya, pembukaan hutan di atas lahan gambut dapat memperburuk fungsi gambut. Kerusakan lahan gambut akan menimbulkan kebakaran di musim kemarau, dan banjir di musim hujan, serta berbagai bencana ekologis lainnya. Luas lahan gambut di dunia diperkirakan sekitar 400 juta hektare. Indonesia merupakan negara keempat dengan lahan rawa gambut terluas di dunia. Menurut data yang didapat Forest Watch Indonesia tahun 2005, luas lahan rawa gambut di Indonesia sekitar 20,6 juta hektare, yang tersebar di Sumatera 35 persen, Kalimantan 32 persen, Sulawesi 3 persen, dan Papua 30 persen. Kebakaran hutan di wilayah Riau pada awal tahun ini merupakan bencana kebakaran yang sangat besar. Data Badan Nasional penanggulangan bencana pada minggu ke-2 Maret saja menunjukkan terdapat lebih dari 190 titik api. Di kawasan gambut, masyarakat tidak pernah bakar lahan, karena mereka punya karipan di kawasan gambut. Mereka tidak membakar gambut, karena mereka sudah tahu, mereka sudah bertahun-tahun hidup di sana turun-temurun. Mereka tidak bakar gambut. Yang bakar gambut itu perusahaan. Kita lama kok dengan masyarakat, mereka tidak bakar hutan. Lahan yang dibuka oleh masyarakat itu tidak signifikan dengan kebakaran dan kabut asap. Kenapa kita katakan tidak signifikan? Karena masyarakat itu membuka lahan hanya 1 sampai 2 hektare. Itu tidak seberapa. Sedangkan perusahaan itu dia ribuan hektare. Justru kalau diakumulasi, perkebunan di Riau itu sudah mencapai 3 juta hektare. Hingga tahun 2011 tercatat 58 perusahaan hutan tanaman industri yang terdaftar pada Dinas Kehutanan Riau. Jumlah ini masih tetap, belum bertambah atau berkurang. Walih melihat, luasnya perizinan perkebunan di Riau itu dikeluarkan sudah melampaui ambang batas kemampuan lingkungan itu sendiri untuk menampung dan mendukungnya. Ya, kalau kita melihat seperti ini nampaknya sudah lebih mengarah ke kejahatan yang menimbulkan asap tadi. Tapi ini juga sudah kategorinya sudah kategori kejahatan karena mereka sudah tahu bahwa ini dilarang, ini ada hukum, tetapi juga masih sengaja untuk dibakar dengan alasan-alasan kepentingan ekonomi tentunya, ekonomi jangka pendek saja tanpa memedulikan bagaimana kesehatan masyarakat, bagaimana dampak terhadap lingkungan dan sebagainya. Bencana kebakaran akibat ulah manusia ini mengakibatkan berbagai kerugian. Jadi total ada 47.464 jiwa yang menderita sakit karena pengaruh dari asap, di mana 41.589 jiwa menderita inspeksi saluran pernapasan akut, 862 orang sakit pneumonia, 1.544 asma, 1.385 iritasi mata, 2.084 iritasi kulit. Dan dampak ekonominya jelas cukup besar ya, kalau kita hitung berdasarkan kerugian ekonomi saja, diperkirakan sekitar 10 triliun. Ini dari dampak dari terutama aktivitas ekonomi seperti jalur penerbangan terganggu, sampai saat ini ada dari 27 laporan atau kasus yang ditangani, 28 tersangka, 8 penyelesaian penyelidikan, 25 penyelesaian penyidikan. Ya memang perlu proses waktu yang agak panjang dari seseorang tertangkap, kemudian dipidana dan diadili, itu ternyata perlu waktu yang cukup lama. Jadi perusahaan-perusahaan perkebunan, perusahaan-perusahaan HTI, itu membuat kanal-kanal di kawasan Gambut. Akibatnya permukaan air tanah di kawasan Gambut itu turun. Ini menyebabkan kekeringan, terus kebakaran itu sangat mudah terjadi di kawasan Gambut, di Riau. Faktor cuaca turut berpengaruh pada meluasnya area kebakaran, dan asap yang ditimbulkan memberikan dampak yang semakin memburuk. Menurut keterangan Ketua Jurusan Klimatologi Akademi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, titik api kebakaran hutan Riau dari hari ke hari sangat luptuatif, atau berubah-ubah. Tetapi bulan Februari dan Maret tahun ini menunjukkan, jumlah tertinggi sejak tahun 2006. Di bulan Maret, sirkulasi angin di Sumatera cenderung pelan. Mendatar, sekaligus vertikal, yaitu cenderung ada penekanan dari atas ke bawah. Ia menjelaskan bahwa pada Februari hingga Maret tahun ini terjadi penyimpangan atau anomali cuaca. Sekarang kita lihat ini adalah sebaran titik api di Sumatera selama Februari-Maret. Kita lihat di sini yang noktah merah, itu adalah lokasi titik api, dan jumlah titik apinya ada di atas. Nah, jadi tiap hari berubah-rubah. Kalau kita perhatikan, ini terjadi Februari-Maret. Kita lihat memang Februari-Maret, di sini grafiknya, ini adalah grafik jumlah titik api dari bulan ke bulan, dari tahun 2006 sampai 2014. Nah, kalau kita perhatikan, ini yang tadi saya katakan jadi problem. Pada bulan Maret, itu yang saya lingkarin merah, itu terjadi pelonjakan titik api pada 2014. Dan itu tidak pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi, kita lihat, itu 2014, ada pelonjakan titik api, nah ini yang saya kotakin hitam, yang merah itu, itu terjadi pada bulan Februari. Nah, tahun-tahun yang lain itu tidak ada yang setinggi itu. Umumnya, dia terjadi pada kisaran Juli, Agustus, sampai Oktober. Itu banyak titik api di Sumatera. dan upaya tetap kita lakukan, di mana BNPB mengerahkan potensi nasional. Kita buat lima satgas. Satu adalah satgas penegakan hukum. Dalam hal ini, Polri bersama BPNS dari Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, melakukan sosialisasi dan penegakan hukum. Upaya pemadaman dilakukan dengan berbagai cara melalui lima satuan tugas atau satgas. Pertama adalah satgas penegakan hukum, lalu satgas darat, satgas udara, satgas water management, dan satgas control burning. Hutan sebagai suatu kesatuan ekosistem berisi sumber daya alam hayati yang unsur-unsur lingkungannya terkait erat satu sama lainnya, dan tidak dapat diisahkan. Kerusakan salah satu unsur dapat merusak seluruh ekosistem. Ada berbagai jenis hutan. Hutan alam, hutan lindung, hutan konservasi, hutan produksi, dan hutan tetap. Dengan tertib dan disiplin menyatakan fungsi hutan, kita semua berupaya mengelamatkan hutan dari kerusakan yang di parah, yang empat benar sebenarnya mengelamatkan kita dan kehidupan di dunia umum. Ketika merintis sebuah sekolah berbasis lingkungan, Basir Baisuni berangkat dari cita-cita menanamkan kecintaan pada alam bagi anak didiknya sedini mungkin. Lima tahun sudah ia merintis sekolah yang mengutamakan rasa cinta dan pengetahuan pada lingkungan. Kini sekolahnya berkembang secara resmi di bawah nama yayasan Muwana Lestari, Cijulang Asri. Tidak hanya anak usia dini yang dapat bersekolah gratis di sini, tetapi juga anak-anak tingkat sekolah menengah pertama yang hampir terancam putus sekolah. Basir percaya, cita-cita luhur yang ia mulai dari kampung kecilnya di desa Kopo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat suatu ketika akan berbuah. Keprihatinan akan rusaknya lahan hijau dan hutan membuat Basir Baisuni tergerak untuk menyelamatkan lingkungan. Selain membersihkan sungai di area das Sungai Ciliwung bagian hulu, Basir juga melakukan aksi penanaman pohon. Selama 20 tahun, ia bersama dengan gabungan kelompok tani Megamendung mengubah 80 hektare lahan kritis menjadi lahan hijau. Selain mendirikan kelompok tani Paseban Asri pada tahun 1998, juga mendirikan PM4S atau Pusat Penyuluhan Pertanian dan Pedesaan Swadaya di Cijulang Asri, Kabupaten Bogor pada tahun 2006. Melalui penyuluhan, ia mengajak masyarakat untuk lebih peduli pada pohon dan lingkungan. Selain sebagai tempat penyuluhan, tempat ini juga digunakan sekolah-sekolah sebagai tempat praktek mempelajari pendidikan lingkungan hidup. Bibit-bibit tanaman dikelola agar kelak dapat menghijaukan lingkungan, seperti pinggir sungai dan pinggir jalan atau kawasan perbukitan yang gundul. Basir memahami pentingnya konservasi dan rehabilitasi lahan hijau. Secara swadaya, ia melakukan penyuluhan dan penanaman pohon. Ia juga menyadari bahwa memperbaiki kembali lahan yang kritis tidak dapat dilakukannya seorang diri. Sebagai pelestari lingkungan, Basir memiliki cita-cita untuk mewariskan ilmu dan alam yang hijau bagi generasi penerus. Di bawah nama Yayasan Wana Lestari Cijulang Asri, Basir mendidik anak-anak tidak mampu di sekitar wilayah tempat tinggalnya, Kampung Cijulang, Desa Kopo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tanah ini bisanya bisa kebeli dan untuk sepakat dijadikan sekretariat. Dijadikan sekretariat, kebutuhan anak-anak sekretariat ini dijadikan untuk tempat pendidikan. Berbagai cara mulai dari pembibitan, pembuatan kompos, penyemayan, hingga merawat tanaman dipraktekkan oleh para murid secara langsung di sini. Bekerja sama dengan berbagai sekolah, yayasan, pondok pesantren, dan kelompok tani, Basir mengelola lahan yang ada untuk persemayan dan pembibitan. Terdapat sejumlah tanaman keras, tanaman kayu-kayuan, hingga membudidayakan tanaman sayuran yang dikelola di sini. Nah kebetulan istilahnya kami mengolah limbah jamur karena kami juga contoh-contohnya tanaman-taman di sini ini memakai limbah jamur semua. sehingga bisa dimanfaatkan kembali atau juga tidak istilahnya mengganggu lingkungan. Jadi ada nilai plisnya. Cuma memang di sini juga tahapan-tahapannya kita perlu pengomposan dulu dengan mungkin untuk nanti kandungan yang supaya ininya dicampur dulu dengan pupuk kandang, dipermentasi dulu dan sebagainya. ini untuk membuatkan kayak kotoran-kotoran kambing, kayak limbah jamur itu kan, terus pakai sekam juga, itu dicampur semuanya. Jadi tiga macam itu dicampur, terus disemprot pakai K4, kadang-kadang pakai gula juga gitu kan. Jadi untuk itu udah kita campur lalu ditutup pakai plastik supaya jangan sampai masuk matahari. Setiap delapan hari itu dibuka. Minimnya lahan yang dapat dikelola dan dimanfaatkan tidak menjadi kendala bagi basir. Ia memilih membudidayakan jamur sebagai salah satu pengetahuan yang diajarkan kepada murid-muridnya. Selain tidak membutuhkan lahan yang luas, jamur juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Ia berharap kelak para muridnya tidak hanya mampu menggarap lahan, tapi juga berdaya saing dengan mengolah tanaman bernilai jual. Ya itu kelemahannya kita, ya mungkin rata-rata kalau untuk di wilayah puncak adalah tempat wisata, itu masalah kelompok tani itu adalah masalah lahan. Makanya kami di sini budidaya jamur itu tidak memerlukan lahan yang luas, tapi punya nilai ekonomi yang tinggi, sehingga kami juga mengembangkannya di bidang jamur tiram tadi. Pembekalan yang terampilan juga diberikan kepada para murid, seperti mewarnai puzzle, menjahit, dan merangkai bunga. Tujuannya, agar para murid yang tidak dapat melanjutkan sekolah ke jenjang selanjutnya, dapat mengembangkan bakat keahliannya di kemudian hari. keahlian yang mana mungkin yang namanya keahlian itu kalau dia bisa itu apalagi sudah terbiasa nanti akan melekat gitu. Jadi sehingga tetkala dia punya keahlian tadi minimal tetkala dia tidak melanjutkan sekolah dia mengembangkan bakat-bakat keahliannya tadi untuk penghidupan dia nantinya sehari-hari. Sekolah ini terbuka secara gratis. Para anggota kelompok tani Cijulang Asri dan kelompok wanita tani Lestari inilah yang mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan materi demi kemajuan sekolah. Mereka secara sukarela mendedikasikan diri untuk memajukan tingkat pendidikan anak-anak terutama meningkatkan kecintaan mereka pada lingkungan. Saya di sini sebagai guru keterampilan di SMP juga ada Pak Ud di sini pendidikan anak usia dini belajarnya dari hari Senin sampai Kamis jam 7.30 sampai jam 10 karena menurut saya sangat mulia walaupun kita harus berkorban tenaga materi segala macam tapi saya sangat mendukung Bapak. Lima tahun sudah Basir yang didukung oleh sang istri merintis sekolah yang mengajarkan kepedulian dan pengetahuan terhadap lingkungan. Pak Ud Tunas Rimba didirikannya pada tahun 2008. Tunas Rimba berarti cikal bakal generasi penerus yang akan menjadi penyelamat bagi lingkungannya. Kelas diadakan setiap pagi di hari Senin sampai Kamis. Sedangkan di tahun 2011 Basir mendirikan SMP terbuka mandiri wana lestari. Wana berarti hutan dan lestari berarti menjaga kelestarian. Selain Basir dan istrinya Yuyun terdapat 8 relawan pengajar lain di sekolah ini. Tajudin adalah salah satunya. Pria berusia 27 tahun ini mengajar pendidikan lingkungan hidup dua kali seminggu. Pertama yang namanya kelompok tani atau para petani dia di ahli di bidangnya masing-masing. Terus yang kedua dia juga ya untuk ke rumah minimal dia sudah punya penghasilan. Sehingga istilahnya dia tetkala mengajar itu tidak memikirkan lagi masalah mungkin ekonomi gitu kan. Mengajar ke anaknya itu ya dia dengan sungguh-sungguh dengan serius yaitu apa yang ilmu mereka berikan itu ya mereka berikan sebenarnya. Mengapa saya bilang sebenarnya karena yang namanya di kelompok tani atau di petani tidak ada istilah ilmu rahasia gitu kan. Selain Tajudin relawan lainnya adalah Mimi. Ibu berusia 33 tahun ini mengajar mata pelajaran bahasa Inggris dua kali seminggu. Mereka adalah relawan pengajar yang berasal dari kelompok wanita tani dan dari kelompok tani binaan yang dikelola oleh Basir. Dukungannya sangat ini sekali ya dari teman-teman KWT jadi kita biasanya sebulan sekali ada pertemuan membicarakan tentang apa nih yang ke depannya buat program kita gitu. Terus dukungannya dari masyarakat sekitar sini juga Alhamdulillah sangat mendukung. Melalui usaha swadaya para petani di kampung Cijulang ini merintis suatu harapan bagi masa depan kelestarian alam dan lingkungan. Mereka percaya apa yang mereka tanam saat ini kelak bermanfaat secara umum bagi bumi dan generasi mendatang. Karena tunas itu ya cikal bakal asal mula rimba itu ya rimba raya hutan gitu kan mungkin mereka di kampungnya di rumahnya di halamannya minimal dia akan menghutankan istilahnya rumah-rumah mereka identik minimal dalam kata lain rumahnya minimal ada pohonnya gitu jadi seperti itu. kalau untuk warna lestari sama warna juga hutan lestari itu menjaga kelestarian minimal kalau dia setingkat SMP itu sudah berbuat tadinya anak usia dini di lingkungan mereka sudah ke yang lebih luas lagi mungkin nantinya ke kanan-kiri sungai yang disebut dengan kaki su kanan-kiri jalan atau kaki ja gitu kan ataupun lahan-lahan yang sifatnya yang tidak ada tanamannya mereka minimal melihat lahan-lahan seperti itu punya keinginan untuk menghutankan atau menghijaukan jadi seperti itu berbagai cara dilakukan basir sebagai upaya memperbaiki lingkungan agar kembali asri mewariskan generasi penerus yang peduli dan cinta pada lingkungan adalah harapan terbesarnya sebuah lingkungan dapat terjaga dengan baik bila setiap orang memiliki kepedulian untuk menjaganya hutan adalah paru-paru dunia selayaknya paru-paru dalam tubuh manusia perlu dijaga kelesariannya agar kehidupan tetap berjalan sehat sama seperti pentingnya menjaga paru-paru dalam tubuh manusia tanpa paru-paru yang baik tentu sulit menjalankan kehidupan ini dengan baik mari menanam dan memelera pohon di sekitar kita jadikan hidup ini penuh makna karena setiap peristiwa mengukir sejarah jika Anda memiliki saran atau kritik silakan kirim SMS ke 0889 8100 5000 atau ke website DAI TV dan media sosial DAI TV akhirnya saya Patricia Lovod mewakili seluruh kerabat kerja jurnal DAI mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati